Momen kartu merah pertama di Proliga 2024 terjadi di Laga Jakarta Lafani vs Palembang Bang Sumselbabel, BSB, pada Sabtu, 18 Mei 2024. Duel Jakarta Lafani vs Palembang Bang Sumselbabel di Gortri Dharma Gresik menyajikan pertarungan sengit. Di pertengahan Laga ada, Bumbu-Bumbu, yang membuat pertandingan kian seru. Wasid bahkan sampai mengeluarkan kartu kuning dan kartu merah yang merupakan pertama kalinya terjadi di Proliga 2024. Insiden itu melibatkan pemain Palembang Bang Sumselbabel asal Maroko, Mohamed Al-Hajdadi di set keempat. Hal itu bermula ketika Al-Hajdadi melakukan protes kepada Wasid. Pemain berpostur 1,98 meter itu menganggap pemain Lafani menyeberang ke area permainan BSB. Pemain yang dimaksud yakni Fahri Septian saat melakukan serangan back attack. Setelah melepaskan open spike, Fahri menyeberang di area BSB, hal itu yang diprotes Al-Hajdadi lantaran bola dianggapnya belum mati namun ada pemain yang menyeberang ke area permainan lawan. Dalam keputusannya, Wasid menyatakan bola sudah mati dan kemudian memberikan poin untuk Lafani tanpa ada pelanggaran. Namun demikian Al-Hajdadi masih memprotes Wasid hingga akhirnya dikeluarkan kartu kuning. Belum cukup sampai di situ, drama ribut-ribut masih terjadi. Alhasil Wasid sampai memberikan kartu merah untuk pemain BSB itu. Dengan kartu merah itu, Wasid pun memberikan tambahan 1 poin cuma-cuma alias gratis untuk Lafani. Arti kartu kuning dan merah di voli Untuk diketahui, dalam permainan voli sanksi kartu kuning dan kartu merah hampir sama seperti di sepak bola. Dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Federasi Bola Voli Internasional atau FIF, Federation Internasional de Volleyball, ada berbagai arti dari kartu yang dikeluarkan Wasid. Awalnya, pemain akan diberikan teguran verbal terlebih dahulu, namun jika pemain masih melakukan pelanggaran yang sama maka akan diberikan sanksi kartu kuning atau bahkan merah. Kartu kuning artinya merupakan tanda peringatan keras. Lalu sanksi kartu merah berarti tim lawan akan mendapat 1 poin. Namun perlu dicatat, kedua kartu itu juga bisa diberikan dalam waktu bersamaan dengan kartu merah. Jika hal itu terjadi, artinya pemain benar-benar melakukan pelanggaran serius. Dalam hal ini, Wasid bisa mengeluarkan kartu kuning dan merah dengan tangan yang sama atau tangan yang berbeda, kiri dan kanan. Jika Wasid memberikan kartu kuning dan merah kepada pemain dengan satu tangan yang sama, kiri atau kanan, maka pemain tersebut harus duduk di ruang ganti dan tidak boleh bermain hingga pertandingan pada set tersebut selesai. Lalu, apabila kartu kuning dan merah diberikan dengan tangan yang berbeda, kiri dan kanan, maka pemain tersebut tidak boleh bermain hingga pertandingan berakhir. Adapun dalam laga Lafani vs BSB ini, Wasid terlebih dulu mengeluarkan kartu kuning, lalu disusul kartu merah alias tidak secara bersamaan dalam satu waktu. Hukuman sanksinya adalah satu poin untuk Lafani secara cuma-cuma dari Wasid, bukan pengusiran keluar lapangan untuk Al-Hajdadi. Adapun di laga itu, pada akhirnya Sumselbabel memenangkan duel melawan Lafani dengan skor 3-2, 22-25, 25-11, 25-17, 19-25, 15-11. Tambahan dua poin dari kemenangan itu membuat Sumselbabel kini mengoleksi 16 poin, menyamai poin dari Stin Bin dan juga Lafani. Sedangkan Lafani gagal memuncaki klasemen dan harus tertahan di posisi ketiga dengan poin yang sama. Untuk sementara Sumselbabel mengambil alih pimpinan klasemen karena memiliki rasio poin yang lebih baik. Namun kepimpinan bang Sumselbabel diprediksi tak akan bertahan lama. Pasalnya pada hari Minggu, 19-5, ini, Stin Bin akan melawan tim yang relatif mudah. Jakarta Garuda Jayatim yang belum pernah menang ini akan menjadi lawan dari Stin Bin. Tambahan tiga poin akan membuat Rifan Nurmulki CS meninggalkan Lafani dan PBS.